Di jagat sepak bola, seperti dalam kisah hidup, setiap babak pasti diakhiri dengan babak baru. Begitulah dramanya dalam perpisahan Jurgen Klopp dengan Liverpool di Anvil. Kabar tentang Klopp yang hendak mengucapkan selamat tinggal kepada The Reds di akhir musim ini, seperti gempa yang mengguncang. Namun misteri akan langkah selanjutnya masih membuat banyak penonton bertanya-tanya. Situasi ini membuat para penggemar Liverpool berada dalam keadaan was-was. Seolah-olah menunggu sihir untuk menemukan penerus yang layak bagi sang maestro Jerman tersebut. Siapa yang akan berdiri tegap menggantikan posisi Klopp? Dan apa yang mendasari Klopp tiba-tiba ingin mengakhiri romansa panjangnya dengan Liverpool? Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Jurgen Klopp tampaknya akan menutup babak sembilan tahunnya sebagai manajer Liverpool yang telah menghasilkan tujuh trofi utama. Dua kejayaan puncaknya datang dalam bentuk keberhasilan di Liga Premier dan Liga Champions masing-masing pada tahun 2020 dan 2019, yang mengangkat Liverpool kembali ke puncak sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Eropa. Klopp telah mengubah The Reds menjadi salah satu kekuatan terkembuka di Eropa setelah beberapa tahun terpuruk di papan tengah, membawa Klopp meraih gelar Liga Champions dan Liga Premier. Secara keseluruhan, manajer asal Jerman ini telah meraih tujuh penghargaan utama selama masa kepelatihannya di Klopp, dengan tingkat kemenangan tertinggi di antara manajer manapun dalam sejarah Liverpool, 60,7 persen dengan lebih dari 50 pertandingan menurut Opta. Dia juga satu-satunya manajer Liverpool yang memenangkan setiap piala Eropa atau Liga Champions, Liga Premier, piala FA dan piala Liga selama masa kepelatihannya di Merseyside. Dengan gaya sepak bola heavy metal yang memukau pendukung Merseyside selama sembilan tahun terakhir, berbagai tokoh penting dalam dunia olahraga memberikan respon terhadap pengumuman tersebut. Pemain legendaris Anfield, Jamie Carragher, mengungkapkan harapannya bahwa kepergian Klopp akan terjadi beberapa tahun kemudian. Presenter BBC Match of the Day, Gary Lineker, menyoroti pekerjaan luar biasa yang telah dilakukan Klopp di Anfield. Sementara itu, kepala penulis olahraga The Times, Henry Wintar, menegaskan dampak abadi dan warisan Klopp di Klopp. Reaksi hangat juga datang dari mantan Klopp-Klopp, Borussia Dortmund dan pelatih kepala mereka, Edin Terzi, yang berbicara kepada media menjelang pertandingan Bundesliga mereka melawan VfL Bochung. Michael Almond, mantan striker Liverpool dan Inggris, menyuarakan sentimen yang sama dari banyak orang lain dan menempatkan Klopp di antara pemain terhebat sepanjang masa. Dengan reaksi yang penuh penghargaan dari berbagai kalangan, tidak diragukan lagi bahwa legasi Klopp di Anfield akan terus dikenang dalam sejarah Klopp dan dunia sepak bola secara keseluruhan. Penggemar Liverpool di seluruh dunia mendapat pukulan telan. Manajer tercintanya, Jurgen Klopp, secara resmi mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Anfield di akhir musim ini. Kabar ini seperti guntur di tengah langit biru bagi para The Reds. Namun, bagi Klopp, ini adalah saatnya untuk mengakhiri babakannya di Liverpool. Dalam pernyataannya yang diumumkan melalui media sosial dan laman resmi Klopp, mengungkapkan Jurgen Klopp memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool pada akhir musim ini. Kata-kata itu seakan menciptakan getaran yang terasa di seluruh penjuru stadion Anfield. Tentu, Klopp tak mengabaikan perasaan para penggemar setianya. Saya dapat memahami ini kejutan bagi banyak orang, namun tentu saja saya dapat menjelaskannya. Ungkap Klopp dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Bagi banyak penggemar, kepergian Klopp adalah awal dari sebuah perjalanan yang penuh tanda tanya. Siapakah yang akan menggantikan jejaknya? Apa yang akan terjadi dengan Liverpool tanpa cengkeraman magis sang maestro Jerman? Kabar tentang perpisahan Jurgen Klopp dari Liverpool ternyata bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ternyata Klopp telah mengupas keinginannya untuk meninggalkan Anfield sejak November 2024 lalu. Manajer berusia 56 tahun itu ternyata telah membicarakan keputusannya ini dengan petinggi Klopp sejak bulan tersebut. Saya kehabisan energi, saya memang belum memiliki masalah sekarang, tapi saya tetap akan mundur suatu saat nanti. Saya tahu tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus. Ungkap Klopp, mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan tulus. Ketika kata-kata itu terucap, mungkin saja ruang rapat Klopp menjadi hening, namun baginya itu adalah langkah yang tidak bisa dialahkan. Energi yang habis, perasaan yang terpenuhi, dan keinginan untuk mengakhiri babakannya di Liverpool dengan baik. Mungkin bagi sebagian penggemar, pengumuman ini masih terasa seperti pukulan yang tak terduga. Namun dibalik keputusan tersebut, ada kebijaksanaan yang matang dan keberanian untuk menghadapi masa depan dengan jujur. Klopp dengan jelas merinci rencana masa depannya dalam wawancara dengan LFC TV. Klopp dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan kembali menjadi manajer klub atau negara setidaknya selama satu tahun. Meskipun dia tidak mengetahui bagaimana rasanya tidak menjadi manajer, dia menegaskan bahwa tidak akan memimpin klub lain di Inggris selain Liverpool. Kesetiaannya pada klub ini sangat besar, sehingga dia tidak bisa membayangkan menjadi bagian dari klub lain di Inggris. Dalam kata-kata yang penuh emosi, klub menegaskan bahwa Liverpool adalah bagian dari hidupnya, keluarganya, dan rumahnya. Dia merasal begitu terhubung dengan klub ini sehingga tak ada peluang bagi dirinya untuk mengelola klub lain. Meskipun demikian, klub siap untuk mencari hal baru, namun dengan jelas menegaskan bahwa tidak akan mengelola klub atau negara setidaknya selama satu tahun mendatang. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesetiaan dan cinta mendalam klub pada Liverpool, tetapi juga kesiapannya untuk tantangan baru di masa depan. Keputusan Jurgen Klub untuk meninggalkan Anfield telah memicu kehebohan para petinggi Liverpool. Situasi ini memaksa The Reds untuk segera mencari pengganti yang layak bagi juru taktik asal Jerman tersebut. Sejumlah nama pun langsung muncul dalam bursa suksesor potensial mengiring spekulasi dan antisipasi di antara para penggemar. Dilansir independen, salah satu nama yang paling mencuat adalah Sabi Alonso. Pelatih Bayern Leverkusen yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Liverpool. Dengan rekam jejak apiknya di Leverkusen, Alonso menjadi favorit dalam bursa pengganti klub. Kehadirannya akan menjadi cerminan dari hubungannya yang kuat antara Liverpool dan mantan pemainnya. Spekulasi tentang masa depan Jurgen Klub semakin memanas dengan kabar bahwa sang manajer mungkin akan meninggalkan Liverpool setelah mempersembahkan empat trofi lagi bagi klub. Dengan The Reds masih dalam perebutan mahkota Liga Primer, Piala FA, Piala Karabau, dan Liga Eropa pada tahun 2024, klub berpotensi menambahkan kejayaan baru sebelum mengucapkan selamat tinggal. Namun apapun yang terjadi, tempat klub di antara jajaran legenda di Anfield sudah terjamin. Dalam sembilan tahun pengabdian, klub telah membawa kegembiraan, kebanggaan, dan kejayaan bagi klub dan para penggemarnya di seluruh dunia. Dengan empat medali juara lagi, klub akan mengukir jejak legendaris yang tak terlupakan di hati para pendukung Liverpool. Keputusannya untuk meninggalkan Anfield mungkin akan menimbulkan rasa sedih bagi banyak orang. Namun pengaruh dan warisahnya akan tetap terasa kuat. Klub tidak hanya menciptakan tim yang menakutkan di lapangan, tetapi juga ikut membentuk budaya dan identitas klub yang menjadi inspirasi bagi generasi masa depan. Sebagai seorang legenda, klub akan terus dihormati dan diingat oleh semua orang yang pernah menyaksikan aksi berliannya di pinggir lapangan. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!